Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka Saya, Heijer Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440 Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudarlun DPRK Aceh Barat memanggil pihak dinas transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten setempat Pemanggilan itu menyikapi tuntutan mahasiswa di Aceh Barat saat melancarkan aksi demo peringatan Hari Buruh Sedunia selama dua hari pada 1 hingga 2 Mei 2019 lalu Rapat ini ikut dihadiri perwakilan mahasiswa Pemkab Aceh Barat diwakili asisten dua, Marhaban, serta Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Muli Agus dan pimpinan ketua DPRK Ramli Dalam pertemuan itu mahasiswa menyorot banyaknya perusahaan di Aceh Barat yang masih mengabaikan hak buruh terutama terkait jaminan sosial, cuti hamil hingga upah rendah dan perwakilan dari bupati jadi hal ini juga menyebabkan arahan dan solusi daripada arahan bupati tersebut jadi hal ini masih ngomong DPR, mahasiswa dan segala segala dan perwakilan dari bupati ayo ngerti kita bicara aja, bagaimana tergantungan daripada perwakilan bupati masalah ini pak ini perwakilan dari A2 jadi Dinas ini dia mampu untuk mencari mencari kasus di usaha-usaha itu sendiri kami maaf deh, yang bukan tidak kalau itulah informasi dari adik-adik semua mungkin dari tenaga kerja itu sendiri tidak berani untuk menyampaikan permasalah gunaannya tapi kalau dengan adanya media sebuah dari mahasiswa dari dunia dan dunia kerja ini kami tahu kok di dunia itu semua ada masalah jadi tidak ada penatang-penatang ini pertemuan ini dijadwalkan akan kembali berlangsung pada 18 Juni mendatang dengan menghadirkan sejumlah perusahaan dari Melabu, Rizwan, Serambion TV